Inilah Radio Talk bersama Financial Revolution. Inilah Radio Talk selengkapnya. Mr. Tung, selamat siang. Apa kabar? Mbahnya dasyat. Itu yang kita suka dari Mr. Tung. Kalau hadir di studio El Sinta, pasti luar biasa semangatnya. Betul sekali. Nah yang menjadi pertanyaan masyarakat ya. Ya. Kalau orang kadang-kadang kan sibuk ya. 24 jam dihabiskan 20 jam untuk mencari uang. Ya. Tapi kok ada orang yang hanya duduk, tapi uang justru menghampiri. Ada misteri apa di belakangnya? Ya, dengan senang hati saya akan share di sini. Karena saya tadi baru ada rekaman juga begitu ya. Tentang satu yang namanya hukum alam. Apa itu? Jadi yang abadi di dalam alam semesta itu hanya ada tiga. Apa? Satu adalah perubahan itu sendiri. Itu abadi. Yang kedua adalah Tuhan itu abadi. Yang ketiga adalah hukum alam. Ciptaan Tuhan itu abadi. Kalau kita mau menghadapi perubahan yang abadi ini. Sekarang kan terjadi disruption yang luar biasa. Terjadi perubahan yang sakti mandraguna menurut saya. Kedidung kali. Nanti bisnis Anda hari ini berjaya besok bisa hilang tanpa disadarin begitu ya. Begitu cepatnya hari ini perubahannya. Terus kemudian untuk itu kita harus pegang dua yang abadi. Apa itu? Yaitu iman kita. Bahwa apapun yang terjadi di alam semesta ini sebetulnya dimaksudkan untuk supaya kita belajar, supaya kita menjadi lebih baik. Jadi itu saya percaya iman saya bahwa Tuhan menginginkan saya menjadi lebih baik terhadap apapun yang terjadi. Dengan demikian kemudian yang ketiga kita pegang hukum alam ciptaan Tuhan. Bahwa hukum alam mana abadi? Betul. Dan itu teruli-teruli abadi, betul-betul sungguh-sungguh abadi. Dan terulang terus? Ya. Jadi ketika papa saya sakit dan saya nggak bisa bayarin, kemudian dipindah dari kelas satu ke kelas tiga. Dan sakitnya keras, levernya bengkak, kemudian kuning semua. Dokter sempat angkat tangan karena kena bakteri MRSA, methicillin, resistance, staphylococcus, irus. Wah, apa itu? Masuk di satu tempat saja tidak boleh dikunjungi. Steril ya? Dan harus pakai plastik semua masuk, pakai masker, pakai kacamata. Keluar langsung dicopot begitu ya. Dan dalam kondisi seperti itu, terpaksa papa saya, saya pindahkan dari, setelah keluar dari rumah sakit, stabil. Kemudian keluar dari ICU, stabil. Masuk ruang biasa, bayarannya begitu luar biasanya. Gaji sebulan saya tidak cukup bayarin orang tua saya untuk satu malam. Terpaksa saya tanya sama bagian administrasi, kan harus ngasih uang lagi. Sudah seminggu, biayanya lebih dari satu rumah. Nah, terus kemudian dia bilang, kalau mau lebih ngirit, pindah saja kelas 3. Saya pindah kelas 3, papa saya nangis, keluar air matanya, cuma bilang begini. Papa ini hampir meninggal dunia, kenapa dipindahkan ke kelas 3? Kamu tidak punya uang ya? Hari itu saya bangun dari zona yang selama ini saya nyaman. Saya merasa dulu saya adalah on the top, on the gold. Karena karir saya cepat, setahun bisa naik kelas, setahun bisa naik kelas, gemilang. Kok bisa tidak cukup untuk bayarin papa saya semalam? Bahkan hanya untuk kesehatan ya? Satu bulan gaji tidak bisa untuk satu malam. Itu shocking sekali. Ketika saya keluar, saya jongkok takut nangis di depan papa saya, karena papa saya dalam kondisi seperti itu. Saya nangis dan saya doa Tuhan kasih kesempatan saya. Sungguh-sungguh saya akan mau belajar kok. Dan mau praktek, mau melakukan hal-hal yang harus dilakukan untuk mengubah kondisi keuangan saya. Akhirnya apa yang dilakukan? Akhirnya itu tadi. Jadi inilah hukum alam nomor satu. Yang namanya energi itu tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan. Energi hanya berubah bentuk. Dan pikiran adalah bentuk dari energi yang bisa berubah bentuk. Ketika saya fokus dengan pikiran saya, mengarahkan pikiran saya dengan satu yang namanya pertanyaan. Supaya saya bisa gimana ya? Supaya saya bisa gimana ya? Supaya saya bisa keuangan saya meningkat ya? Itu satu keajaiban yang terdapat. Begitu saya bertanya, pikiran saya fokus ke sana. Mendadak saya mengeluarkan, orang bilang mengeluarkan energi. Saya bilang energi itu adalah dalam bentuk apa sih? Uang itu energi. Pikiran kita energi. Waktu kita energi. Usaha kita energi. Apapun yang Anda sedang fokuskan, di sana energi mengalir. Saya fokus, saya belajar keliling dunia. Saya mengeluarkan uang, yes. Waktu, tenaga, pikiran, usaha. Belajar dari guru-guru yang terbaik, yang bisa saya belajar. Untuk supaya saya bisa mengubah secara keuangan. Jadi saya belajar wealth mastery Anthony Robin itu, saya datang empat kali. Satunya 3.900 single dollar. Orang bilang, oh ya Pak Tung punya duit. Tidak loh, saya ikut seminar itu jual properti loh. Saya rumah beli punya, tanah saya jual, iya. Dan masih kurang, utang lagi. Nah kemudian, saya ikut anti-sporfit in Anthony Robin. Saya ikut delapan kali. Februari tahun depan saya ikut untuk ke sembilan kali. Kok gak puas ya? Bukan, karena repetition is matter of all skill. Pengulangan adalah ibu dari semua keterampilan. Meski kita sudah... Lagi, 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 lagi. Dan mencurahkan sesuatu hal yang dibidang yang... Karena gini loh, ada something ilmu-ilmu itu memang butuh pengulangan terus supaya anda jadi tancap-tancap sungguh-sungguh. Saya ikut money mastery-nya dari Jerry Robert KCC itu saya ikut sampai... Itu seminarnya sama. Lalu saya bayar cukup mahal juga, 3.000-an sing dollar. Itu saya ikut sampai 5 kali. Setel World Weekend-nya Roger Hamilton itu saya ikut 2 kali gitu ya. Science of Getting Risk-nya Bob Proctor itu saya ikut sekali karena pengajarnya cuma sekali doang ngajar. Karena dia sudah senior sekali gitu ya. Itu yang... Beruntung itu ya? Saya beruntung belajar dari guru-guru yang terbaik mumpung dia kayak last-last minute-nya dia ngajar loh. Jadi saya belajar dari Jim Ron, saya belajar dari Bob Proctor, senior- senior. Master-masternya ya? Wah, top-top. Terkemudian Anthony Robin itu saya belajar, saya murid-muridnya terakhir dia ketika dia ngajar life mastery. Itu setelah itu dia sampai hari tidak ngajar lagi. Aduh. Yang ngajar murid-muridnya sudah. Kok beruntung ya? Saya beruntung itu sudah pas hari. Karena waktu anda tidak pernah tahu bahwa guru anda masih hidup, tidak? Doain guru-guru anda panjang umur supaya masih bisa ngajar. Amin, dia sehat juga. Kalau punya banyak gitu ya. Nah, terus kemudian juga doain juga satu yang namanya bahwa mereka terus berkarya gitu. Bukan hanya hidup doang gitu ya. Nah, saya belajar dari The Secret of the Rage dari Robert Kiyosaki itu sampai 50 kali karena saya punya rekamannya. Saya ulangi-ulangi-ulangi lagi. Bisnis Andrew David Nenen itu mahal juga, 5 ribu sing dollar juga. Miller Metric Robert G. Allen itu sama, 5 ribu sing dollar untuk 3 hari doang. Seventy Law of Success. Nah, pola dulu saya undang gurunya itu sampai datang belajar private sama sana. Wow, ada mahal ya? Nah, karena dibayar 4 orang doang secara private gurunya. Kita bayarin 3, hotel, pesawat. Akomodasi full. Nah, 100 juta bayar lagi. Untuk semua ilmu itu ya? Yes, untuk. Nah, kemudian saya tahu persis apa yang kita curahkan. Apa yang kita fokus. Di sana akan terjadi perubahan bentuk. Ketika saya belajar satu yang sungguh-sungguh. Untuk ini saya bisa sebutkan banyak-banyaknya nih. Building Back to Stock dari David Novak, kemudian saya belajar dari J. Abraham, saya belajar. Begitu banyaknya ilmu yang sampai sekarang masih belajar. Bisnis masternya Anthony Robbins. Meskipun sekarang surang master tetap belajar. Masih belajar. Saya kira sudah enggak. Enggak ada yang namanya ini. Kita harus constant and never ending improvement. Kita harus constant and never ending. Dan sebetulnya ketika hidup saya berubah bumi dan langit ya. Betul, hidup saya itu sungguh-sungguh berubah secara keuangan. Karena apa yang Anda curahkan. Dari yang enggak bisa bayar rumah sakit. Kemarin kita buat heli club tanggal 23 Agustus, helinya sudah datang. Yang termasuk sebar uang dari heli dulu ya. Dulu lewat pesawat. Terus kemudian dulu enggak bisa belikan apa-apa untuk orang tua. Jadi mama saya sudah pernah saya belikan macam-macam mobil yang dia mau. Itu mobil yang di depan, hampir saya ambil loh. Oh ya, ada belakangnya. Itu apalagi ke-6, nanti tanggal 10 ini ke-7 datang. Sebab kan dilihatlah di studio, warnanya hitam, mengkilap seperti itu ya. Ya, sebetulnya kalau ngomong mobil itu, itu jadi, itulah. Jadi kalau kita ngomong, kenapa saya ngomong ini supaya terinspirasi. Ada orang bilang, ini sombong, terserah Anda ya. Sombong itu ada tiga. Satu kosong, berarti dia bohong. Yang kedua adalah sombong negatif. Saya kaya kamu. Merendahkan orang. Kamu enggak mungkin hanya untuk menghina. Yang ketiga sebenarnya bukan sombong, melainkan inspirasional. Merangsang orang lain? Ya, tahun 2004, saya beli mercy S-Class yang paling mahal bisa. Pindah di Pondok Indah, Bukit Golov bisa. Tapi saya enggak. Mau bisa masih pengen terpenyok. Karena prinsip saya, saya tidak mau istilahnya memberi barang-barang mewah. Yang saya tempatnya atau saya pakai, hanya dengan mengurangi capital saya. Enggak mau. Lebih baik saya fokus untuk ternak duit dulu. Nah, saya bilang pada waktu itu saya ngajar 2004. Orang bilang, ih, miskin gitu ngajarin cara kaya enggak loh. Kita praktek bareng loh, saya bilang gitu. Kita tunggu tanggal mainnya, 10 tahun lagi, mari kita lihat. Anda jadi apa, saya jadi apa. Dari kata terbukti kan? Nah, ternyata dalam 10 tahun tadi, saya ngasih hadiah ulang tahun istri saya. Mercy E-Class pernah, Mercy S-Class pernah gitu ya. Mercy Sport pernah gitu ya. Terus kemudian, semuanya dari passive income. Dari ternak duit doang. Bukan pendapatan yang... Yang mama saya tadi, saya kirimin Alphard pernah, saya kirimin Fortuner baru pernah. Mama tuh Alphard kedua. Fortuner pernah, S-Class pernah, mama saya terus Mercy S-Class terus kemudian. Nah, kalau Pak Tung ngasih hadiahnya diri sendiri apa? Saya kasih hadiah diri saya sendiri, Roroys gitu ya. Roroys tidak begitu mahal loh, cuma 13 miliar. Dan itu saya beli dari ternak duit loh. Nah, ini. Nanti saya 15 September ya. Jadi, jadi ulang tahun ya ya. 15 September, saya 22 Desember gitu ya. Selisih sedikit. Tapi kembali lagi saya cerita ini untuk menginspirasikan bahwa ternyata bisa loh. Kita fokus untuk belajar tentang satu yang namanya keuangan, kecerdasan keuangan. Dan bisa mengubah hidup kita. Nah, ini semua akan diajarkan dalam sebenarnya. Nah, sebetulnya dulu saya nggak mau ngajar gitu. Saya cuma damai-damai saja menikmati hidup. Kayak hari ini tuh sebetulnya saya keliling dunia sudah nggak karu-karuan. Januari pergi ke Jepang. Pergi bukan ke Jepang yang tempat biasa. Karena sudah sering kalau ke Tokyo, ke Osaka sering. Jadi, perginya ke Shirakawagu, ke Niseko. Jadi, yang aneh-aneh. Listrik yang terkenal ya? Ya, terus kemudian April pergi ke India, keliling dari istana ke istana. India itu kalau tinggal di hotel, oke. Tapi kalau tinggal dari istana, even better. Karena di sana ada 575 kerajaan yang hari ini berubah tempatnya jadi istana. Jadi cottage? Jadi istana. Istana jadi hotel. Iya kan? Tadi full sekali. Nah, terus kemudian di bulan Juni, Juli itu saya pergi ke Machu Picchu. Pergi ke Antelope Canyon. Jadi, mulai orang bilang aneh-aneh. Kamu ke mana gitu ya? Iya. Ke Iguasupol gitu. Ke Peru, ke Cusco, ke Brazil. Ke Amerika pun ke sudut-sudut yang aneh-aneh sudah mulai. Karena yang lain-lain sudah, yang lain-lain sudah gitu ya. Yang mainstream udah gak dipakai. Yang mainstream sudah banyak suka. Kalau anda ke Thailand, ah apa sih? Lalu gitu ya? Kalau ya enggak, ke Thailand cari lagi yang esotis gitu. Cari tempat yang beda gitu ya. Yang beda. Nah, terus kemudian ini September pun saya sudah dijadwal sama istri saya ini baru pergi ke Hongkong. Jadi, ada pameran berlian ya sudah lah. Oh. Tahu lah istrinya sudah ngasih kode-kode kan tahu gitu. Kalau perempuan gak gitu? September ke Mesir begitu ya. Nanti ini terus ke mana itu? Saya sudah tahun ini ke Port lagi juga. Saya belum pernah ke Port jadi. Untuk pernah ke Port. Port tahun belum? Melbourne kelima kali sudah akhirnya anak-anak sekolah di sana. Nah, tapi sekali lagi saya begitu banyaknya hidup saya berubah ini. Dari bumi dan langit. Sungguh-sungguh bumi dan langit. Jadi... Rumah saya mungkin rumah satu-satunya di Indonesia yang ada landasan heli-nya di atasnya. Rumah saya ada, tapi belum terpakai landasan heli-nya. Itu yang membuat sebetulnya saya ceritain ini sebetulnya untuk menginspirasikan ternyata bisa loh. Dari hidup yang gak bisa membayarin orang tua di rumah sakit ternyata bisa berubah. Dan kemudian lagi, hidup saya berubah. Ketika berubah saya sebetulnya mulai nikmat-nikmat. Keliling-keliling dunia damai-damai. Gak ada satu semangat pun untuk mengajar kepada orang lain biasa-biasa satu. Tapi kan masyarakat butuh diberikan motivasi, kemudian juga pencerahan. Itulah yang terjadi ketika saya pribadi hampir kena tsunami. Jadi saya krus dengan keluarga pada waktu itu, di tahun 2004 gitu ya. Tsunami pada waktu mau kena tsunami, itu kayak ditegur oleh Tuhan. Bahwa, saya belajar dari rekan yang beragama Islam. Bahwa manusia itu pasti meninggal. Terus kemudian, alangkah baiknya kamu tinggalkan tiga hal. Satu adalah, sungguh-sungguh, anak yang soleh, amal jariahnya, dan ilmu yang bermanfaat. Dan itu gak ditegur. Di tahun 2010, saya sudah santai-santai lagi, karena itu 2005 kemudian bukunya jadi. Saya keliling, ngajar-ngajar, mulai-ngajar, mulai santai-santai lagi. Terus kemudian, di 2010, sagulnya bermain lebih banyak, keliling dunia lebih banyak. Terus kemudian, di 2014, keracunan Merkuri. Yang kemarin ya. Oh ya, macam-macam. Amin. Terima kasih, jadi kondisi Merkuriya sekarang jadi normal. Tapi itu seperti ditegur berkali-kali ketika saya mulai santai-santai. Ayo, kamu gak ngasarin orang ini. Nah iya, kamu gak sharing sama orang lain lagi ya. Kalau kamu tak ambil, terus mau kapan? Ayo, apa yang kamu tinggalkan. Saya paru sempat tinggi, jadi itu kemungkinan kanker paru, sekarang normal. Terima kasih Tuhan. Terus kemudian juga, pembekuan darah berkurang. Detak jantungnya gak normal, gak lolos, asuransi, aneh banget gitu ya. Asuransi aja gak lolos. Gak lolos gitu ya. Terakhir lolos, karena super sehat gitu ya. Tapi terima kasih, itu seolah-olah diingetin oleh Tuhan. Jadi, iiii. Bermanfaat dong tuh rakyatnya. Makanya ini saya sampai nulis buku lagi gitu ya. Tadi pun saya masih disini, sebelum masuk, masih nge-take buku lagi gitu ya. Jadi bener-bener terpanggil untuk kontribusi. Nah, untuk itu, saya share ilmu ini di Finansia Revolution. Kapan? Ini, Finansia Revolution itu di Jakarta tanggal 27 sampai 28 Oktober. Sedangkan Surabaya tanggal 20 sampai 22 Oktober. September. September, bulan ini ya. Bulan ini, bukan bulan depan gitu ya. Ya. Ini Oktober atau September? Jakarta. Ini terusnya, ya. Oktober, betul ya. Wih, masih Oktober, 20 ini. Wow, September ini saya ngajar marketing revolution lima hari. Ngajar property rates revolution lima hari. Bagi pendengar ini, Radio Sintai. Saya cintai yang pernah ikut seminar saya, boleh kok. Saya pernah. Telepon, testimoni, bagus atau tidak. No ya, ceritakan gitu. Akan ada pengungatan gitu ya. Bermanfaat atau tidak bermanfaatan gitu ya. Nah, ini Finansia Revolution ini di tanggal di Hotel Jayakarta ya, di Hayamuruk. Itu tempatnya sangat terbatas. Ini aduh, sah sekali ya. Sampai 28 Oktober, itu sampai sekarang pun ini sudah yang datar 600 lebih. Jadi, Anda maksimum padahal tempatnya 700. Anda tinggal the last 100 ini yang Anda... Aduh, segera mungkin dong. Nah, makanya gitu ya. Ketuali tempatnya di lupa, jadi lebih gede. Jumat, Sabtu, tanggal 27, 28 Oktober. Saya akan sharing ilmu-ilmu yang saya belajar dari guru-guru yang terbaik. Yang orang kalau belajar langsung, buitnya luar biasa. Bergabung dari perenungan saya, kesimpulan saya, sebetulnya. Nah, ilmu-ilmu apa sih yang penting yang harus Anda pelajari, sehingga Anda bisa mengubah diri Anda. Fokuskan energi Anda. Ya, saat Anda masih punya masalah dengan finansial, bisa kali ya? Yes. Even Anda tidak punya masalah pun, saya sarankan untuk belajar, karena di sini ada ilmu bagaimana aman secara keuangan. Hari ini bumi goncang-ganceng, loh. Semua tidak jelas, ya? Tidak jelas. Istilah radikalisme, oke. Terus golongan Sarah sudah mulai. Terus kemudian perang nuklir, maybe, maybe yes, maybe no. Kemarin ada gempa di sana, ternyata nuklir. Wah, bom hidrogen lebih parah lagi, gitu ya. Jadi, ada banyak hal. Nah, tapi bagaimana kita stay strong dalam kondisi ini, gitu ya. Dan seminar ini betul-betul 100% money back guarantee. Kalau Anda tidak merasa dapat manfaat dalam 2 hari atau dalam 3 hari di Surabaya itu tadi, kita akan berikan uang Anda kembali tanpa Anda harus memberikan alasannya. Jadi, saran Anda, saya daftarlah sekarang. Anda belajar apa saja sih selama 3 hari atau 2 hari ini tadi, gitu ya. Bagaimana bertahan dan tumbuh kaya dalam kondisi krisis? Ini penting. Ini situasinya seperti ini. Sangat penting ini. Bagaimana uang supaya mengejar kita? Wah, ini sangat penting lagi. Ternyata ada hukum alamnya. Kebanyakan orang ngejar uang terus. Padahal, menurut penelitian suku Tionghoa, bayang namanya uang itu kakinya 4, manusia kakinya 2. Cepetan uang. Bagaimana bisa ngejarnya, nggak terkejar, gitu ya. Bagaimana cara orang kaya mengumpulkan uang ribuan kali lebih banyak dibanding orang biasa dalam waktu yang sama? Caranya gimana? Ada triknya, ya? Ternyata kalau Anda terus-terusan ya biasa, ya hasilnya biasa-biasa saja. Anda ngerti ya nggak ngerti? Bagaimana punya peternaan uang? Bagaimana mulai usaha tanpa modal? Bagaimana mulai usaha dengan kemungkinan berhasil 98%? Finansia ronsen untuk kesehatan keuangan Anda. Kemudian bagaimana mengubah money blueprint atau belief system Anda tentang keuangan? Jadi ini super-super penting, sangat-sangat penting dan please datang lebih awal dan sampai selesai. Karena seminar saya itu setengah hari, jadi 12 jam atau setengah hari. Wow. Kalau setengah hari kan 12 jam. Iya. Dari jam 9 pagi sampai 9 malam. Itu kan 12 jam. Bisa sampai 12. Nah. Dan ada orang tanya, Pak Tung, kenapa kok nggak digratiskan saja? Berkali-kali saya gratiskan. Betul. Berkali-kali saya gratiskan. Saya juga berkali-kali gratis. Ada yang datangnya lebih telat. Ada yang malah nggak datang karena gratis. Jadi yang lebih parah lagi adalah belajar belum selesai sudah pulang. Jadi tugas nggak dikerjakan. Nah bagaimana bisa sukses? Iya. Jadi saya lebih sering sekarang Anda bayar saja keuntungannya 100% saya sumbangkan. Selesai itu. Betul. Damai itu. Selesai itu sudah selesai dengan hidupnya kan? Nah jangan selesai toh. Maksudnya secara kebutuhan. Secara kebutuhan terpenuhi. Tapi kalau mau bertumbuh why not? Supaya bisa amal lebih banyak lagi. Kan gitu ya. Jadi saran saya Anda datar. Biasanya orang ikut seminar saya itu 5.800.000 rupiah. Nah sekarang bagi Anda yang platinum. Anda cukup bayar 1.027.000. Dan perhatikan. Bagi Anda yang datar hari ini. Boleh duduk di platinum, duduk di daerah yang paling depan. Anda gratis 2 tiket lagi. Wow. Nah ini kan sudah amal, se-amal-amal. Anda bayar 1 juta untuk sementara 2 hari atau 3 hari kalau di Surabaya, di Jakarta 2 hari ini. Jadi gratis 2 tiket. Jadi dapat 3 kan? Nah itu nyewa kursinya saja gak cukup gitu ya. Buat makan apa lagi ya? Kalau yang ini gak pakai makan gitu ya. Oh ini siang ya? Tidak pakai makan pagi sampai makan. Duduk di daerah yang paling depan. Dan kalau Anda bayar hari ini, selain Anda dapat 2 tiket seat platinum, ini jadi 3 tuh. Jadi 1 orang 300 ribu. Betul. 1 hari 100 ribu. 3 hari ya? 3 hari kalau di Surabaya, di Jakarta 2 hari begitu ya. 100 ribu gak cukup untuk sewa kursinya sebenarnya 1 CD. Betul. Bisa untung memangnya juga gitu. Bagi sewa gedung ya. Ya itu. Nah sekarang begini, perhatikan. Tapi bagi Anda yang daftar sekarang juga lunas hari ini juga gitu ya. 50 orang yang pertama Anda lunas hari ini, Anda bonus 1 paket. Yaitu, ongkos kirim kami tanggung. 1 CD, 1 kumpulan CD. Jadi 7 CD audio financial revolution. Dan 2 DVD how to break income record. Serta 1 DVD design your life to the top. Semua bahasa Indonesia saya bawakan. Senilai 5.500.000. Lebih besar. Yes. Dan dapat 3 buku materinya. Wow. Bukunya materinya sudah berapa? Gitu loh Dahle. 300 ribu ya? Jadi 1.027.000. Anda boleh datang dan duduk bertiga. Jadi Anda daftar hari ini Anda bayar. Anda caranya bagaimana? Caranya sekarang begini. Anda kirim SMS atau WhatsApp. Atau ini ada line-nya, ada Instagram-nya. Oh lengkap benar. Lengkap komplit pakai telur gitu ya. Jadi Anda bisa SMS di 08111. 0811-nya tiga kali. 08111. Kemudian 63873. Saya ulangi pelan-pelan ya. Caranya ketik FR. Terus kemudian Jakarta atau Surabaya. Kalau Jakarta itu tanggal 27-28 Oktober. Surabaya 20-22 Oktober. Oktober. Oktober juga ya? Oktober 27-28. Jadi bulan depan semua masih ada. Iya. Surabaya 20-21-22. Surabaya tiga hari. Kalau Jakarta dua hari gitu ya. Jumat satu minggu di Surabaya. Kalau Jakarta Jumat dan Sabtu gitu ya. Betul. Nah caranya gimana Anda SMS ataupun WhatsApp di 08111. 0811-nya tiga kali. Masukkan. Handphone Anda sekarang juga. Itu ya. Tdw office gitu ya. 08111. 0811-nya tiga kali. 63873. Anda ketik FR. Jakarta atau Surabaya. Kemudian nama Anda. Karena boleh datang bertiga tuh. Iya. Nah Anda yang dua boleh nyusul. Atau langsung ketik. Nama utama dulu ya. Ya utama dulu boleh. Kemudian tulis platinum. Ya. Jakarta 27-28 Oktober. Surabaya 20-21-22 Oktober di Surabaya. Begitu. Saya tahu bahwa Anda mendengarkan ini. Bukan hanya kebetulan semata. Iya. Saya percaya terhadap satu yang namanya synchro destiny. Apa itu? Synchro destiny itu seolah-olah ketika. Bagdir yang sudah disingkronkan. Iya. Muridnya siap. Gurunya muncul sendiri. Oh iya. Memang born to be ketemu gitu lah ya. Saya kenapa kok saya bisa belajar dari guru-guru terbaik di dunia. Tadi ya. Karena saya memang sudah siap untuk belajar. Apakah guru-guru tadi tidak ada. Ada ya bertahun-tahun sudah ada sebelum saya. Iya. Tapi ketika saya mencurahkan tadi energi. Di mana kita fokus energi mengalir. Di mana energi mengalir. Di sana akan bertumbuh. Ditakdirkan ketemu dan mendapatkan ilmu. Nah kalau Anda ini betul-betul why not gitu ya. Why not. Tanya harus datang ini Mr. Kong. Dan saya kasih kesempatan lagi bahwa ilmu keuangan itu begitu pentingnya. Tapi saya yang tidak diajarkan di sekolah. Betul. Saya ada satu yang nanya. Tdw bakti bangsa. Tdw bakti bangsa ini kita share kepada Bapak Ibu ilmunya. Ada bukunya sampai detail sekali. Bapak Ibu boleh ngajar di sekolah-sekolah secara gratis juga. Jadi ilmu semakin diajarkan semakin nempel. Jadi please tolong Anda ikut Finansia Revolution ini. Kemudian ngajarlah di sekolah-sekolah. Seminggu 2 jam selama 1 bulan berarti 8 jam. Ilmunya lebih nempel lagi. Dan akan membawa manfaat. Karena kalau nunggu pemerintah masukkan mata pelajaran penting ini di sekolah. Sudah selesai ya. Nunggu kurikulum itu nanti nunggu menteri kapan? Nggak, ganti presiden, ganti menteri, ganti apa ya belum ganti-ganti kok. Pandu Anda untuk bisa bergabung dalam seminar ini. Ambil handphone Anda saat ini juga. Karena ada whatsapp dan juga sms yang bisa Anda. Telegram juga bisa. Telegram juga ada ya. Di instagram juga ada. Semuanya lengkap ini. Termasuk dari vintage-nya juga ada. Silahkan ambil handphone Anda via sms ataupun juga via whatsapp. Salahnya ketik fr saja. Kemudian nama Anda. Ya, spasi nama Anda. Kemudian spasi kelasnya. Mungkin ini yang di Surabaya atau di Jakarta. Nanti kirim ke 0811163873. 08113x63873. Silahkan buka websitenya. www.dahsyat.com Twitternya at tungdw. Sementara di instagramnya adalah tungdw.unscoreofficial. Nah, disitu Anda akan berikan informasi selengkap-lengkapnya. Kita kembali saat lagi yang ingin tanya ke Mr. Tung. Silahkan. SMS saja ya. Karena nanti kalau telpon takutnya malah akan lama sekali. Ya, silahkan. Tidak terjawab semuanya ya. Kirimkan SMS saja. 081-1806543. Mr. Tung akan kembali saat lagi. Finansial Revolution. Bagaimana meningkatkan kekayaan Anda hingga 2000% dalam waktu 6 bulan atau kurang? Kenapa ada sebagian orang yang setiap harinya sibuk mengejar-ngejar uang? Tetapi ada juga sebagian orang yang malah dikejar-kejar uang. Bagaimana cara orang kaya mengumpulkan uang ribuan kali lebih banyak dibanding orang biasa dalam waktu yang sama? Ikuti Financial Revolution 2 hari full bersama Tung dan Semua Ringin and Partners bertempat di Hotel Jayakarta, Hayamuruk, Jakarta. Jumat sampai 1, 27 sampai 28 Oktober 2017. Ballroom lantai 1. Informasi dan pemesanan. Telepon sekarang juga ke 021-547-6677. SMS FR underscore nama underscore kelas. Kirim ke 0811-163-873. Informasi dan pemesanan. Telepon sekarang juga ke 021-547-6677. SMS FR underscore nama underscore kelas. Kirim ke 0811-163-873. Website ofisial Tung dan Semua Ringin. www.dashat.com Twitter at Tung Dewi. Radio Talk Selamat bergabung kembali untuk Anda yang baru menyimak. Nah, pendengar kami saat ini bersama dengan motivator yang pasti Anda kenal ya. Mr. Tung Dewi Semua Ringin yang kali ini bersama Anda. Kita akan mengajarkan kepada Anda tentang Financial Revolution. Bukan kita, tapi Mr. Tung saya tidak tahu apa-apa. Tapi ada informasi nih. Ya. Untuk Anda yang berkendara di Tartosip Pularang ya. Saat ini padat. Sekitar kilometer 80 udah sampai 79. Tetap hati hati. Pak Budi Waluyo tadi yang menyampaikan ke redaksi. Mr. Tung. Ya. Tadi dibilang ada peternakan uang. Kalau saya ketahunya peternakan ya. Kambing gitu ya. Ayam gitu ya. Itu kok bisa peternakan uang? Ya. Pilih mana? Punya peternakan uang atau peternakan kambing? Uang lah. Kalau saya pilih dua-duanya gitu ya. Oh iya sih. Selama menghasilkan uang kenapa tidak selama positif dan berhasilkan. Nah itulah. Jadi salah satu yang saya share bahwa keputusan kita yang paling penting dalam kehidupan keuangan kita. Kita harus mengambil keputusan sebagai investor juga. Selain apapun profesi kita. Selain setiap hari yang kita konsumsi. Kalau Anda tidak pernah memutuskan sebagai investor. Lupa saya developer top kok. Bumi goncang gansing Anda tidak punya pertahanan karena Anda tidak punya satu yang namanya passive income. Bahkan kalau Anda lihat sekarang perusahaan-perusahaan properti yang besar yang go public pun. Betul. Mereka di dalam rencana tahun depannya atau rencana tahun ini atau laporan keuangannya. Mereka punya goal untuk menaikkan recurring income. Bilang dong. Apa itu? Nah apakah itu? Apa itu? Apakah gerangan namanya recurring income. Namanya income yang berkelanjutan. Namanya apa? Passive income. Jadi mereka jualan apartemen, malnya tidak dijual. Malnya disewakan. Pinter ya. Jadi perusahaan yang tadi tidak harus buat jual, buat jual, buat jual. Bahkan mereka menaikkan recurring income dari 20% ke 30%. Ada kawasan dunia, kawasan bisnis, bisnisnya tidak dijual. Disewakan. Disewakan. Jadi dengan demikian tidak perlu jual-beli, jual-beli terus untuk cari untung. Jadi tidak memasukkan disitu. Jadi disewakan tadi kita menghasilkan uang, menghasilkan uang. Nah ini sangat-sangat penting. Karena kalau kita tidak pernah investasi gitu ya. Tau-tau lewat masa Anda. Karena ada hukum alam yang namanya hukum istilahnya irama. Semua ada waktunya ada naik dan turun. Ada namanya Anda lahir jadi bayi, kemudian remaja, kemudian dewasa, kemudian produksi, kemudian menua. Jadi tambah senior. Senior, kondisi kesehatan Anda tidak bisa lebih ini. Jadi mata ya kadang sudah mulai bureng-bureng. Kalau melihat tidak bisa, kata-kata dicopot. Anda katarak berarti itu. Nah salah satunya itu. Jadi semuanya hukum alam. Tidak mungkin Anda hidup sementara ini loh. Sejauh belum ilmu pengetahuan kita belum punya. Hukum alamnya belum kita temukan. Kita tidak pernah mengerti masa itu. Hidup terus ya tidak bisa gitu ya. Tidak bisa. Makanya kita harus siap. Siapkan masa tua Anda siap-siap bahwa punya passive income. Nah ternak duit itu dimulai dengan langkah yang paling penting. Apa itu langkah paling penting? Terima duit langsung sisihkan. Bedanya apa orang kaya menengah dan orang miskin. Ini loh. Saya tuh sampai sharing. Daripada hari ini demo-demo buruh, demo-demo gini orang miskin ngiri sama orang kaya. Jangan. Kalau Anda ngiri negatif. Lebih baik Anda terinspirasi sama orang kaya. Nanti sore saya meeting dengan timnya dari Metro TV gitu ya. Saya bilang sedih kalau melihat hari ini orang yang miskin terus kemudian terjadi namanya income gap yang luar biasa gitu ya. Sini resinya tinggi gitu ya. Nah apa gimana aja kita rampok yang kaya kemudian kita bagikan rata sama yang miskin. Oh yang miskin langsung seneng. Robin Hood akan banyak nanti. Nah orang yang miskin langsung seneng. Oh ya bagi rata. Percaya enggak? Dalam lima tahun kemudian komposisinya akan kembali lagi. Semua kan susah. Jadi daripada ngiri terhadap orang kaya, dudukin orang yang kaya tadi, gali kenapa kok dia bisa kaya, ikutin dia kok bisa kaya, prinsip-prinsipnya apa-apa yang dilakukan, ajarkan kepada orang miskin. Ini yang dilakukan besar dong. Sekarang hari ini. Nah saya belajar begitu banyak narkter orang-orang yang lebih kaya. Membantu orang-orang yang lebih kaya untuk belajar. Oh ternyata gini. Tadi pagi saya masih di Solo gitu ya. Saya jalan-jalan nelponin Ruko aja ini nemu duit 4 miliar gemeleta nih besok tolong di follow up. Itu dimana saya akan bantu? Di Solo gitu loh. Kenapa? Karena tau ilmunya. Kalau enggak tau ya enggak bisa. Orang miskin melihat sesuatu hal yang sama, tapi karena enggak punya ilmunya, enggak punya keberanian. Pak dong aku enggak punya duit. Ini tanpa duit bisa. Mesti terang-terangan. Enggak punya uang. Enggak pakai duit, nemu duit 4 miliar gemeleta di jalan. Diambil enggak? Ya diambil lah. Nah tapi kalau enggak tahu caranya? Ya enggak bisa. Enggak punya keberanian? Ya enggak bakal bisa. Enggak bisa ngitung? Enggak ngerti kalau itu peluang? Ya, percuma. Jadi saya baca buku judulnya menarik. Sex, kemudian Science and Profit. Sex, Science, Profit. How People Evolve to Make Money. Wow. Dari sejak zaman batu, zaman prasejarah, zaman begini. Ternyata yang namanya orang evolve make money always nomor satu penemuan. Penemuan apa? Penemuan dari nol jadi satu, tidak tau jadi tau. Atau dari satu jadi banyak. Betul. Saya punya ilmu ini, ngetong, lu ini bangun rukun bangun apa? Itu kan ketemunya datang dari apa? Dari bergaul membantu orang yang lebih kaya. Betul. Kemudian lewat di kantik serpong dia bilang, ini rukunnya harganya berapa? Sekian M, tanah sekian M. Mau itu untung sekian miliar, cari-cari tanah, kita bangun yuk. Mengkopi, kemudian menguas-menguas. Lu saya bilang, seselakannya buat caranya ngetong gimana? Saya pengen belajar. Kok gini loh, bangunnya berapa, tanahnya berapa, itu tanah berapa nih. Harganya gini langsung ketahuan untungnya. Nah, kalau gak punya modal, tenanglah saya modalin dia lompong, kamu kenteng. Silah bagi hasil separuh-separuh, kamu yang gak harap semua cocok, saya bilang gitu. Nah, jadi dalam hal ini, apabila kita tidak pernah upgrade pengetahuan kita, jadi kita tidak mempunyai, saya selalu ngomong, timpang pendapatan itu timpang dua hal saja. Apa itu? Timpang pengetahuan sama timpang keberanian. Itu adalah dua faktor yang mempengaruhi ya? Iya, pengetahuan dan keberanian. Kenapa tidak kita sharing di sekolah, sharing kepada guru, sharing kepada ilmu-ilmu. Nah, ada orang yang tanya, Oh Pak Tung, ini, kalau ikut seminar Anda, seperti tadi, tolong diulangi lagi. Oke, saya ulangi lagi. Apa itu yang akan diulangi? Anda pelajarkan, Anda belajar apa nih? Anda belajar bagaimana bertahan dan tumbuh semakin kaya dalam kondisi krisis seperti apa. Ini sangat penting. Penting. Bumi goncang gancing loh hari ini. Ya, semua tinggal. Mau ada isu macam-macam, kayak denominasi kayak usaha, gini lah, gini lah nih. Bagaimana supaya uang mengejar kita? Bagaimana cara orang kaya mengumpulkan uang ribuan kali lebih banyak dibanding orang biasa dalam waktu sama? Ini big question banget ini ya. Sama-sama kerjanya, jadi si A kok satu bisa dibanding. Masalahnya dalam jangka waktu satu jam yang sama, yang satu ngumpuli satu juta, satu satu miliar. Gimana caranya? Kok bisa? Amazing dong. Saya bingung gitu. Ya, tadi saya di Solo, terulih-terulih saya bilang, ini nemu duit empat miliar, gemerita. Bukan karena... Yang antar kakak Isparsa ini, kalau di telepon dihitung, ini kalau sungguh seperti ini, ini akan beda gitu ya. Nah, iya kan. Nah, jadi bagaimana cari uang mengumpulkan uang ribuan kali, kemudian bagaimana punya peternakan uang tadi? Iya. Terima duit, sisihkan. Terima duit, sisihkan. Sehingga kita bisa investasikan. Peternakan ke uang itu ya. Kita sekolah lulus disuruh apa? Sekolah lulus belah kerja. Dia cari-cari kerja nggak? Nggak ada. Cara berkarir nggak? Nggak ada. Disuruh bisnis, diajarin cara bisnis nggak? Nggak juga. Ada sebagian sih yang intrapreneur sih. Disuruh cari uang atau tujuannya akhirnya? Iya. Diajarin cara cari uang nggak? Nggak juga. Diajarin investasi nggak? Nggak ada, soalnya sekolah bisnis gitu ya. Nggak ada, jarang sekali gitu ya. Jadi sedih tuh, jadi bagaimana mulai usaha tanpa modal. Jadi nggak disiapkan untuk bisa tahan hidup ya manusia kita ini? Nah, ini sekolah ini jadinya dibelajarin apa? Nggak tahu saya. Matematika sih saya ingat. Ya udah, sinkos, tangen, kotang, differential, integral. Masih ingat nggak sekarang? Saya ingatnya hukum diferensiasi udah selesai. Oh nggak, diferensial tau nggak? Kotangen tau nggak? Nggak, ini kenapa diajarkan dulu gitu ya. Kalau sekarang nggak digunakan dan nggak dipakai oleh orang. Saya nggak bodoh. Sama gitu ya, satu merek. Nggak apa-apa, bodoh boleh, yang penting kaya gitu ya. Kaya dan bahagia daripada pinter tapi miskin dan seti hidupnya. Tapi tentu saja lebih baik kaya, bahagia, pinter juga gitu ya. Bagaimana mulai usaha dengan kemungkinan berhasil? Diajari nggak? Diajari bagaimana mulai usaha dengan kemungkinan berhasil 98 persen? Nggak ada waktu saya. Cari modal diajari nggak? Apalagi itu, Mr. Tung. Mulai tanpa modal diajari nggak? Nggak, apalagi itu. Padahal katanya setelah lulus disuruh cari uang. Iya. Atau nggak boleh cari uang? Baru sih dong cari uang. Nah, itu kan aneh dong. Nah, iya. Jadi, sekolah itu sebetulnya, sorry ngomong ya, dulu itu zaman revolusi industri. Dibutuhkan untuk sebagai karyawan. Jadi, operator, pabrik. Yes, operator. Oke. Untung saya sekolah nggak lama-lama ya. Nah, sekarang sekolahnya harusnya berubah. Tapi kalau nunggu pemerintah, kelamaan jadi kita share sendiri. Financial ransom untuk kesehatan keuangan Anda. Nah, kalau Anda ini 100% money back guarantee gitu ya. Dan bahkan CD yang dikirim boleh Anda simpan. Jadi, bagi Anda yang daftar untuk hari ini, biasanya Rp5.800.000, sekarang cukup Rp1.027.000. Oke ya. Dan kalau Anda bayar dan lunas hari ini, saya limit. Kalau nggak dikasih limit, nggak jalan-jalan gitu. Oke, 50 Anda yang pertama, Anda akan mendapatkan, langsung dikirim gitu ya. Langsung kita kirim, jadi Anda bisa pelajarin di rumah. 7 CD audio Finansia Revolution, sebelumnya saya diulangi, diulangi, diulangi. Dalam bahasa Indonesia. Untuk peninggung. Saya bawakan pribadi. 2 DVD, How to Break Income Record with Sales Breakthrough. Dan 1 DVD, Design Your Life to the Top. Ini langsung dikirim. Total bonusnya Rp5.500.000. Dan dapat 3 buku materi. Anda duduk di terletan paling depan. Jadi, Anda dengan demikian. Dan ini 100% money back guarantee. 2 hari tidak belajar something yang menurut Anda bermanfaat. Bisa meningkatkan kekayaan Anda lebih dari 1 miliar, begitu ya. Duitnya minta balik, kita tanya alesannya apa, kita kembalikan. Selesai. Dan CD-nya boleh disimpan. Good, oh. Banget. Baik banget, ya. Dan boleh datang bertiga, loh. Iya lah. Tadi bonus 2, kan? 2 sit. Pak, tau nggak dikratiskan sama sekali. Saya bilang lebih baik, saya tarik duit Anda, Anda akan komitmen. Gakuin lebih awal, dan pulang sampai selesai, begitu ya. Emang duit 1 juta, 2 juta masih berpengaruh kemisai retung? Nah, kan lebih baik kalau ada laba kita sumbangkan. Masih nggak ada laba. Maka, ya saya pertanyakan, emang masih ngaruh itu duit 1 juta, 2 juta? Ya, nggak apa-apa. Sedikit demi sedikit dah di bukit, gitu ya. Pak, nyobot beli permensa juga. Ya, nggak apa-apa. Tapi dalam hal ini begini. Jadi, kesempatan ini Anda lebih baik daftar sekarang juga. Saya bilang bahwa ini bukan kebetulan semangat. Karena nanti bisa jadi jawaban terhadap permasalahan Anda selama ini. Anda di Jakarta dan juga di Surabaya, ya? Jakarta dan Surabaya, tanggal berapa? 27 dan 28 Oktober di Jakarta. Di Hotel Jakarta Hayamuruk. Sementara di Surabayanya, tanggal? 20, 21, 22. 3 hari, ya. Oktober, Surabaya. Nah, silakan daftar ini. Untuk Anda yang ingin daftar, saya akan pandu ini, Mr. Tung, ya. Jadi, untuk Anda silakan ambil handphonenya. Yang sedang di tol, yang sedang, saat ini sedang dalam perjalanan, menyimak kita langsung aja. Disimpan nomornya kalau belum sempat untuk kirimkan SMS atau WA. Salahnya ketik FR, ya. Final Financial Revolution, itu FR. Jakarta atau Surabaya? Nah, nama Anda. Kemudian, Jakarta atau Surabaya? Pilih Jakarta atau Surabaya, karena masih schedule-nya cukup panjang. Jadi, silakan di-planir saja, ya. 08111, 1-nya 3x, 63873. 08-1-nya 3x, 63873. Nah, buka saja informasi via Instagramnya Mr. Tung Desemwaringin. At Tung Dewi, underscore official, atau di Twitternya, at Tung Dewi. Buka juga di websitenya, www.dashat.com. Nanti ada beberapa pertanyaan di jab setelah break, ya. Ya, kalau mau tanya pun juga boleh ke telpon kantor langsung, ya. 021, masukkan handphone Anda. Ini Tdw. Oh, ya, betul. 021-547-6677. Saya ulangi, ya. 547-6677. Jadi, boleh juga WhatsApp ke nomor telepon tadi. Bukan hanya SMS. WhatsApp ke 08111, 081-nya 3x, 63873. Saya ulangi pelan-pelan, ya. 08111, 081-nya 3x, 63873. Itu yang penting. 63873. Semuanya terlayani, termasuk pertanyaan yang sudah masuk. Ya, banyak pertanyaan yang agak-agak sedikit menuntut. Kapan di sini, kapan di sana. Tapi, Nasdiah. Nah, ini tuh banyak orang. Saya tuh sampai berangkat ke Hawaii, berangkat ke San Diego. Saya berangkat ke Kuala Lumpur, saya berangkat ke Singapur. Saya berangkat ke Houston. Saya berangkat ke liling dunia, sampai ke Melbourne. Saya belajar bisnis master itu. Saya harus bayar 10 ribu US tanpa tiket serat, tanpa hotel. Apalagi ini. Empat hari. Dari Bima ke Jakarta dekat. Datang, dan bayarnya murah banget, kok. Dulu ada yang ikut saya itu dari Jogja. Naik kereta api, tiketnya, tulisannya berdiri. Stempel berdiri, karena tempat duduknya habis. Terus sampai di sini tidurnya di Musola. Demi sebuah ilmu. Ada yang naik sepeda motor dari Malang, pergi ke Surabaya waktu itu. Terus uang sakunya cuma 100 ribu. Padahal lewat pasur uang, serem banget. Dan tidurnya sama. Tidurnya di Musola juga tidurnya. Jadi terus 100 ribu hanya untuk makan doang gitu ya. Sampai sana tertarik CD saya, ambil beli CD tidak makan. Tapi true story akhirnya luar biasa. Jogja berupa bumi dan langit. Kasimoninya ada. Pelajaran untuk Anda ya. Kita kembali saat lagi dengan Mr. Tung. Karena Mr. Tung akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Termasuk nanti pertanyaan yang kami siapkan untuk Anda yang punya banyak masalah yang sama. Untuk memulai sesuatu, kadang-kadang kita susah untuk berkomitmen dan memberindikan diri untuk memulai hal yang baru. Bagaimana caranya? Kita kembali saat lagi. Financial Revolution, bagaimana meningkatkan kekayaan Anda hingga 2000% dalam waktu 6 bulan atau kurang? Kenapa ada sebagian orang yang setiap harinya sibuk mengejar-ngejar uang? Tetapi ada juga sebagian orang yang malah dikejar-kejar uang. Bagaimana cara orang kaya mengumpulkan uang ribuan kali lebih banyak dibanding orang biasa dalam waktu yang sama? Ikuti Financial Revolution 2 hari full bersama Tung dan Semua Ringin and Partners bertempat di Hotel Jayakarta, Hayamuruk, Jakarta. Jumat sampai Sabtu, 27 sampai 28 Oktober 2017. Ballroom lantai 1. Informasi dan pemesanan, telpon sekarang juga ke 021-547-6677. SMS FR underscore nama underscore kelas, kirim ke 0811-163-873. Informasi dan pemesanan, telpon sekarang juga ke 021-547-6677. SMS FR underscore nama underscore kelas, kirim ke 0811-163-873. Website ofisial Tung dan Semua Ringin, www.dashat.com, twitter, at Tung Dewey. Radio Talk Selamat siang untuk Anda yang saat ini menyimak Radio El Sinta. Kami saat ini bersama Mr. Tung dan Semua Ringin, seorang motivator yang pasti Anda kenal. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung dalam sebuah seminar dengan nama Financial Revolution. Bagaimana cara meningkatkan kekayaan Anda hingga 2000% lebih hanya dalam waktu 6 bulan bahkan kurang. Caranya bagaimana nanti datang saja ke seminar yang akan diadakan di Jakarta dan juga di Surabaya ya. Ini masih agak lama, bulan Oktober 27 dan 28 di Jakarta. Sentara di Surabaya tanggal 20, 21 dan 22 di Surabaya. Jumat Sabtu Minggu. Jumat Sabtu Minggu. Ketik handphone Anda ya saat ini ya, via SMS atau via WhatsApp. Kalau punya WhatsApp ya silahkan WhatsApp saja. Ada cara yang Anda gunakan untuk mendaftar. FR, spasi nama Anda, spasi Jakarta atau Surabaya. FR, spasi nama Anda, spasi Jakarta atau Surabaya. Kirim ke 08-111-133-63873. Kita lagi live juga di official Instagram ya. Kalau Anda ingin melihat wajah Tung Desember Ringgit, Mas Rofi. Kalau saya dan walu dilihat wajahnya. Kok walu, kayak Nikola Sabutra kok malu gitu ya. Anda bisa di add Tung Dewi. Dari Tung Desember Ringgit atau di add Tung D Delta Whisky ya. Tung Tung D-U-N-G Delta Whisky underscore official. O-F-F-I-C-I-A-L. Follow dulu langsung lihat. Follow Anda mau Instagram live hari ini bisa juga ini. Karena ini baru live, lihat dasyat gitu ya. Ada beberapa pertanyaan nih, Mr. Tung ya. Dari Pekalongan Bu Iin, dari Pak Tono di Semarang. Ini banyak menanyakan kapan diadakan di dekat lingkungan mereka katanya. Jadi ini sudah dekat sekali. Dari pada Anda pergi ke luar negeri dan bayar biaya yang luar biasa untuk naik pesawat terbang. Bahasanya bahasa Inggris lagi. Pakai visa pula. Pakai visa pula dan lebih boros tentu saja. Dan sekali lagi gini loh. Dalam perjuangan itu ketika kita lebih berjuang, kita lebih menghargai. Lebih nikmat gitu. Jadi suguh-suguh ilmunya lebih nikmat. Ada hal yang lain yang dirasakan sensasinya ya. Saya pernah ikut seminar gratis. Tapi pulang gak menghargai juga. Acaibnya ya. Anak saya ikut seminar saya yang bayar loh. Mamanya sampai kata, Halo, kamu lah bayar. Gak apa-apa. Tapi kan nanti dikembalikan lagi sih ya uang jajan. Ini kan lewat bangsa abunya. Masa kapannya gak negalah. Iya tau ya. Tapi dia lebih menghargai. Sekarang dia sekuliah di Melbourne. Saya dulu kan waktu pacaran di Hina Hina. Karena gak naik mobil, naik motor. Dan gitu ya. Miskin di Hina Hina. Sudah goblok. Miskin. Aduh, ilah gak habis gitu ya. Kurus kering gitu ya. Nah terus kemudian hari ini, tentu saja saya pengen bar sendam. Nak, kamu kuliah di Melbourne, papa mampir tadi disuruh mercy murah. Tablin mercy mau gak gitu ya. Siap nanti bisa cari pasangan gampang lah gitu ya. Kan dimodalin sama bapaknya. Karena nanti bapaknya pakai motor di Hina Hina. Sekarang kan pas Indam. Impressa gitu. Terus kemudian jawabannya gimana? Enggak, Pak. Loh, uangnya kasihkan saya aja. Tak belikan properti. Loh mana cukup nak? Nanti tak DPI. Itu anak kuliah minta properti. Nah, DPI-nya nanti aku bayar sendiri cicilannya. Oh, oke. Dia mulai bisa ngitung. Kalau demikian punya passive income gitu ya. Masih kuliah aja udah tau. Iya, dia tau gak ikut seminar. Sudah, ikut seminar saya, Finansia Revolution, terus dia ikut properti Reads Revolution saya lima hari, dia bayar. Oke. Itu amazing tuh. Bukan karena klit ya, tapi memang mau komitmen ya. Enggak, jadi pas saya mau menghargai papa, jadi tak bayar, Pak. Ketauin mamanya, lo gitu aja bayar, nanti minta uang sakun. Tidak beda, mano. Aku keluarin ada something yang painful. Tapi itu amazing gitu ya. Jadi sungguh-sungguh ketika Anda usaha, Anda mau datang ke Jakarta atau ke Surabaya, tentu saja Anda fighting spiritnya akan jauh lebih besar. Kemungkinan sukses Anda jauh lebih besar daripada orang yang... Karena ada perbuangan di situ yang dirasakan ya. Nah, yang menjadi masalah adalah kadang orang susah untuk berkomitmen. Kemudian orang susah untuk memulai sesuatu. Keberanian itu kadang-kadang susah untuk ditimbulkan. Ada masalah apa dan gimana cara menyelesaikannya? Yes, bahkan bukan hanya memulai. Untuk melanjutkan. Rata-rata orang itu 50% gagal dimulai, 50% gagal untuk melanjutkan. Habis nol gitu. Makanya yang sukses tidak banyak. Nah, untuk itu di dalam seminar saya share satu ilmu yang dimana bisa Anda stay strong dan Anda mendadak keberani take action. Karena tanpa alasannya sangat kuat. Dulu saya ngajar seminar. Yang berhasil tidak banyak. Ternyata setelah saya ubah sistem seminarnya tadi, supaya orang punya alasan sangat kuat, yang berhasil jadi meningkat luar biasa. Jadi alasan sangat kuat itu di sesi hari kedua, itu ada yang namanya proses, Dickens Proses. Dickens Proses itu Charles Dickens yang menulis. Dan dia cerita ada orang yang begitu pelitnya. Terus kemudian sampai pada waktu tidur, dia dibawa ngimpi malekat. Dibawa malekat masa lalu. Bahwa dia waktu kecil tidak punya teman karena pelit sekali. Terus kemudian waktu rumah jenis pacarnya diajak. Menikah juga tidak mau karena dia pelit. Pelit banget. Terus karyawannya keluar semua karena dia pelit banget juga. Karyawannya tinggal satu, terus kemudian dibawa ke masa depan, tuanya sengsara, terluntah-luntah sendiri. Yang lain hidup bahagia, berkeluarga dia sendirian. Terus sampai mati, hidupnya masuk neraka, sengsara. Uah, sudah bangun, langsung mendadak baik. Nah itu namanya proses, namanya Dickens Proses. Nah kalau kita bisa, kalau saya tidak berani take action hari ini, saya tidak mau menyisihkan untuk nabung, saya tidak mau bergaul dengan orang-orang yang lebih hebat sama saya. Saya tidak berani melakukan satu langkah yang menuju ke arah kebaikan. Apa yang terjadi? Anda tidak mau meluangkan waktu investasi leher ke atas. Anda tidak meluangkan waktu jauh dikit saja Anda tidak mau. Bagaimana Anda bisa sukses? Tidak akan bisa. Hidup Anda kan tetap gitu-gitu saja terus. Iya. Tapi bermimpi untuk lebih tinggi. Tentu apa? Anda bermimpi tapi tindakannya sama terus. Makanya pergi ke Jakarta, pergi ke Surabaya. Kalau Anda nunggu terus, apa ada atau misalnya gini, ketokin pintunya, Tok, 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 Mas Rofi. Seperti ini, mau tidak kamu tak ajarin jadi kaya, mau tidak. Di rumahnya, terus kemudian saya bimbing, jarang-jarang banget ada orang yang lebih sukses. Emangnya saya presiden, didatangin Mr. Tung langsung, kan tidak mungkin. Presiden saja didatangin juga belum tentu mau juga. Kemarin presiden datangin saya. Ya kan? Betul. Di waktu pesta perkawinannya Olga Lidia, waktu itu, wah, beliau nya, tidak tahu itu salah protokolnya, kan mejanya, harusnya ke sana nyamper ke sebelah saya, saya terima dengan baik dan tenang, silahkan duduk Pak di sebelah saya. Ngobrol. Saya pikir nunggu resafel gitu ya. Ternyata tidak resafel-resafel gitu. Belum dipanggil ya. Belum. Jadi nampaknya ini harus datang ke sebuah seminar yang, ini sangat dibutuhkan untuk Anda. Ini menjadi solusi kali ya, solusi dari kegelisahan selama ini masyarakat. Yes, dan termasuk kegelisahan saya sendiri. Ketika orang sibuk mengemukakan bahwa gini resio kita, orang yang kaya jadi lebih kaya, yang meskin lebih meskin. Terus mau diapain? Roma ira apa ini? Ya kalau saya cenderung orang-orang yang kaya itu ditaruh, dipelajarin, bagaimana, kenapa kalau Anda bisa jadi kaya, kebongkar prinsip-prinsip hidupnya, kebongkar bagaimana dia mulai kaya pertama kali langkahnya apa. Itu ada Pak Sahroni itu yang sekarang ketua Ferrari Club Indonesia atau Jakarta Ferrari Club. Yang kemarin masuk TV terus ya, hari ini ya. Nah itu dulunya apa? Siapa itu? Pak Sahroni dulunya kerja di bengkel, sepeda motor. Orang pakai sepeda motor gede, mau dicobain, enggak boleh, dia sakit hati. Sekarang koleksi sepeda motornya gede, banyak, dan enggak pernah dinaikin. Karena sakit hati itu. Sejak kecil yang bikin saya sakit hati itu ya. Makanya sekarang buat pakai deken proses, biar sakit hati, biar Anda take action gitu ya. Terus pernah jadi, jadi anak buah kapal, sampai ke Amerika minggat, jadi buron di sana, terus kemudian pulang dari sini jadi sopir. Jadi sopir. Bener-bener kisah hidupnya itu. Pak Sahroni Ferrari Club. Keren banget. Banget. Mbah keren. Nah itu harus orang-orang yang sakti seperti itu. Duduk di wawancara, cari cara. Kenapa kalau dia sukses? Awalnya sukses apa? Prinsip hidupnya apa? Supaya bisa dipraktekkan. Nah. Untuk banyak orang. Nah itulah yang... Ini ya. Yang di TV ya. Gini lah ya di... dimana. Makanya saya gini loh. Peluang ini tidak datang untuk kedua kali. Lain saya terus panjang umur. Amin. Amin banget. Terus masih sharing terus. Amin. Amin banget. Buku saya tunggu. Life Revolution begitu ya. Akan kita launch juga di 2018. Kita pakai cara gila-gilaan. Pakai luar biasa-luar biasa yang gila-gila. Tapi yang jelas, learning buat Riri Metress ini penting sekali. Dan testimoninya luar biasa. Pak Alek BPR Lestari itu nyantrik. Belajar ikut saya. Saya selalu belajar guru saya nempel. Dulunya omsetnya cuma 6 miliar, 6 miliar BPR-nya. 6 miliar itu udah lumayan. Selama 3 tahun gak naik. Dan dia ngaku. Saya gak pernah bisa dapet satu customer pun. Kalau gak naik berarti gak ada perubahan ekonomi. Itu duitnya dari mana? Dari saudara-saudara yang nabung ke tempat dia. Oh oke. Sakit kasihan sama dia. Setelah ikut seminar-seminar saya, terus kemudian belajar dari orang-orang yang dasyat hari ini, asetnya gak begitu besar kok. Cuma 4,7 triliun. Dari 6 miliar. BPR terbesar nomor 3. Ada bersanda ya. Ini saya retong ini ya. Ya cuma 4,7 triliun. Iya. Tapi dari 6 miliar loh itu. Ya kemarin saya ditunjukin rumahnya yang baru weh nonton bisa sunset beautiful. Ada sungai-sungai ada begini. Ayo di langkah dua. Indah luar biasa. Nah itu semua didapatkan karena belajar dari sebuah seminar tentang financial revolution ya. Ini ada tesimoni lagi. Terima kasih patung setelah saya action. Isi financial revolution telah menjadikan modal 1 juta. Itu pun hutang teman. Dalam waktu 8 bulan sudah menjadi aset saya sekarang 2 miliar. Dan passive income saya sekarang per bulan sudah 300 juta. Waluyo SH Purwokerto. Mas Waluyo ini tangan kanannya kecil lho. Mas Waluyo ya. Nah tangannya kecil. Di Purwokerto ini ya. Ketemu saya nyalamin pakai tangan kiri dan tangan kanannya kecil. Meskipun anda kendala fisik bukan berarti anda tidak punya kesempatan seperti mimpi kan. So many ini. So many termasuk salah satunya orang yang berani ikut saya. Itu Ibu Kartini. Ibu Kartini itu dari Pekanbaru. Dan dia berani lho datang ke Jakarta. Bukan hanya ke Surabaya. Dia ikut semua seminar saya yang di. Apalagi yang dari Semarang ya. Terlalu deket anda kalau kalah sama. Ibu Kartini tadinya bidan. Itu anda bisa klik di Youtube ya. Youtube Tdw Show. Ibu Kartini tulisannya ya. Under the success story gitu ya. Itu bagaimana dia bidan. 20 tahun bidan tentu saja pegawai negeri dan gak punya ini. Akhirnya waktu ngasih tesimoni itu dia bilang gini. Patung. Dulu dokter-dokter itu tidak hormat sama saya. Menyepelekan. Karena saya cuma bidan. Saya tidak dipandang sebelah mata. Karena dia bidan. Hari ini dokter-dokter hormat loh. Kok bisa? Saya yang punya rumah sakit. Karena yang punya rumah sakit. Itu rumah sakit Anissa bersalin di Pekanbaru. Silahkan. Dia punya showroom mobil. Gimana gak hormat mau diselesaikan. Sari dokter lain. Tapi itu super-super keren yang. Dia orang Pekanbaru pertama yang mau ikut seluruh seminar. Sampai ke Bali dia datang gini. Pak gak punya duit itu dia ngotot. Bidang kok punya rumah sakit dia sih. Saya ada Pak Kristian. Pak Kristian itu tadinya bantunya Indovision gitu loh. Naik motor ke rumah saya betulin. Pasang saya bilang. Mau hidupnya begini terus. Atau mau berubah. Berubah. Ikut seluruh seminar deh. Kamu gak bilang gak punya. Sekarang pasang parambola jadi. Sekarang rumahnya sembilan. Oke. Sekarang udah gak masangnya. Dipasangin orang ya. Dipasangin orang. Rumah sembilan. Jadi kemarin ngajar di Sydney. Sebulan. Rumah saya baru satu ini. Jadi mungkin butuh lagi ya. Why not. Why not. Rumahnya sembilan itu berapa tahunnya. Dua tahun yang lalu. Kali sekarang sudah banyak. Belum update. Belum ngasih tesimoni lagi ke saya. Saya ajak. Itu kos. Itu kalau ngasih tesimoni. Kos itu 500 ribu di Jakarta itu sudah murah. Saya kos 200 ribu. Itu pun dibagi dua. Sharing. Dibagi dua sepuluh. Aduh. Saya memayangkan. Ini ya apa namanya. Kayak mahasiswa yang baru-baru gitu ya. Kita break dulu. Sebelum nanti kita lanjut untuk kesimpulannya. Tadi kembali lagi. Anda daftar sekarang juga. Di 08111. 0811nya tiga kali. 63873. Saya ulangi pelan-pelan ya. Anda SMS. FR. Jakarta atau Surabaya. Nama Anda. Kelas tulis platinum. Kemudian kirim. Kalau Jakarta kan 27-28 Oktober. Kalau Surabaya 20-22 Oktober juga. Gitu ya. Anda kirim ke 08111. 0811nya tiga kali. 63873. Itu ya. Pelan-pelan ya. 08111. 0811nya tiga kali. 63873. Dan bagi Anda yang daftar dan Anda bayar hari ini juga. Nanti Anda diberitahu melalui SMS. Anda mendapatkan 8 CD dan DVD saya secara gratis. Itu nilainya pelatihan 5.500.000. Bilih ajiannya. Free untuk Anda. And 100% money back guarantee. Money back guarantee. Anda datang di seminar selesai. Tanpa alasan apapun. Duitnya diminta balik. Saya kembaliin. Duitnya boleh disimpan. Betul. Silahkan. Nanti kita kembali. Anda rasa tidak bermanfaat. Itu. Saat lagi kami kembali untuk Anda. Untuk simulan terakhir. Termasuk kami nanti akan mengulangi bagaimana cara untuk mendapar ya. Tapi kita akan break sejenak mendengar. Hanya sekitar 30 second saja kita akan kembali. Radio Talk 72 tahun Indonesia merdeka. Tapi perjuangan belum selesai. Stunting kini menjajah kesehatan balita Indonesia. Stunting adalah kondisi di mana tinggi balita di bawah standar seusia. Kibatkan karena kekurangan gisi kronis atau kekurangan gisi menahun. Sejak anak dalam kandungan hingga anak usia 2 tahun. Satu dari tiga anak atau 9 juta di Indonesia mengalami stunting. Stunting mengakibatkan pertumbuhan fisik dan otak pada balik tak terhambat. Kita semua bisa membebaskan Indonesia dari stunting. Dengan memastikan asupan optimal dari masa kandungan. Memberikan asis saja hingga umur 6 bulan. Serta asis dan MPASI hingga 2 tahun. Juga menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Cegah stunting. Ini penting. Kunjungi www.gisitinggi.org Follow fanpage Instagram dan Twitter at gisitinggi prestasi. Radio Talk Satu sesi yang terakhir. Kami juga live di Instagram. Di atung.dwe. And Scott Official. Jadi Anda melihat langsung dengan perbincangan behind the scene kita. Studionya seperti apa sih gitu ya. Nah pertanyaan Pak Mukasa adalah. Siapa kira-kira yang disarankan untuk ikut seminar ini? Yang ikut itu ada satu orang asistasi Moni Coki. Asisten tukang bubur. Dia pada waktu itu beli siti saya. Terus kemudian sudah ikut seminarnya. Dalam satu minggu dapat duit 100 juta. Padahal dia gajinya cuma 350 ribu. Buat bubur aja belum boleh. Jadi Anda asisten tukang bubur silahkan Anda ikut. Kemudian ada nggak konglomerat yang ikut? Ada. Yang punya kacang 2 kelinci. Padahal di Sutiono malah hari ini jadi partner. Jadi kita punya hotel bareng gitu yang di Surabaya. Fasa hotel. Kita pasang iklan di Italia segala gitu. Pakai Real Madrid gitu. Itu bahkan anaknya bahkan keluarganya yang terakhir tuh. Seluruh karyawannya yang terakhir lagi dia ngundang saya di Padi. Buat seminar gratis. Untuk Finansia Revolution untuk masyarakat Padi. Untuk CSR-nya dia. Dia merasa bahwa ilmu ini penting untuk semua orang. Jadi sampai anaknya disuruh ikut semua seminar saya. Saudara-saudaranya dibayari. Istrinya juga ikut. Itu luar biasa. Suami istri duduk. Dua kelinci grup itu ya? Iya. Kacang dua kelinci saya bilang. Wow. Jadi. Jadi. Anda sudah kaya silahkan ikut. Dengarkan gitu ya. Perhatikan masih bisa belajar. Enggak gitu ya. Betul. Yang belum kaya apalagi. Yang sudah merasa cukup ilmu. Jangan-jangan. Jangan malah kurang ilmu ya. Nanti curang. Terus pertanyaannya sekarang. Pak. Kalau Anda mau daftar boleh platinum tadi ya. Anda cukup bayar 1 juta 27 ribu rupiah. Pak ada enggak yang lebih murah? Ada. Ada. Anda boleh gold. Gold harusnya 2 juta 700. Sekarang cukup 427 ribu. Dan kalau Anda bayar hari ini juga. Anda tetap sama. Boleh datang bertiga. Bertiga juga? Murah atau murah banget? Gila, Pak. Ya, ya. Untuk bertiga hari, untuk dua hari. 427 untuk bertiga. Untuk bertiga. Dan kemudian Anda masih saya beri 2 DVD. How to break income record. And 1 DVD design your life on the top. Itu bonusnya lebih mahal loh. Nah, bonusnya lebih mahal dari CD-nya. Selesaikan. Anda enggak mau keterlaluan banget. Tapi bagi Anda yang bayar lunas hari ini dan Anda dikirim. Jadi Anda bisa pelajarin DVD-nya ini tadi. Terus kemudian. Jadi Anda caranya bagaimana? Anda ketik dong tadi. Anda SMS ataupun WhatsApp. Ataupun Telegram. Di 08111. 0811-nya tiga kali. 63873. Saya ulangi ya. 08111. 08111-nya tiga kali. 63873. Kalau Anda daftar ini sama. Anda untuk 50 orang yang daftar pertama gitu ya. Jadi masih ikut yang tadi. Karena jumlahnya kan tinggal 100 lagi ini paling. Jadi kecuali bisa lebih banyak lagi. Jadi untuk 50 yang pertama. Anda daftar dan Anda lunas. Anda saya kirimin 3 DVD tadi. Plus boleh datang ber? 3. 3. Dan dapat 3 buku materi. Bukunya sudah berapa lagi gitu ya. Nah caranya daftar FR ketik Jakarta atau Surabaya. Nama Anda dan 2 yang Anda undang. Kalau enggak ya nanti kosongin dulu boleh. Kelasnya. Mau yang platinum yang 1 juta 27 ribu. Atau yang 427 ribu. Yang datang bertiga. Yang gold gitu ya. Terus kemudian kirim ke mana? Ke 08111. 0811nya 3 kali. Betul? 63873. Saya ulangi pelan-pelan ya. 08111. 0811nya 3 kali. 63873. Ada yang nanya lagi? Pak Tung. Ada yang lebih murah lagi gak? Oke deh. Ini ada yang paling murah lagi. Anda platinum sudah banyak murah keterlaluan kalau enggak mau. Gitu ya. Pak saya sungguh-sungguh enggak punya duit. Sebenarnya enggak loh. Enggak punya duit itu cuma dua. Anda betul tidak punya duit atau Anda tidak prioritas? Kalau Anda prioritas itu berarti Anda fokus. Kalau Anda fokus kepada sesuatu, masih ingat hukum alam tadi? Energi tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan. Hanya berubah bentuk. Di mana Anda fokus, di sana energi mengalir. Kalau Anda fokus mau belajar hal-hal ilmu-ilmu seperti ini, di sana tumbuh. Di mana energi mengalir, di sana berubah bentuk. Di mana energi mengalir, di sana terjadi pertumbuhan atau guru yang luar biasa. Silver, harusnya 1.200.000. Sekarang masa, sama termasuk 50 yang pertama. Baik platinum, silver, maupun gold. Anda cukup 297.000 rupiah. Untuk bertiga juga? Boleh datang bertiga. Oke. Kurang lagi, masih keterlaluan. Enggak ada yang lebih murah? Mau gratis juga boleh. Saya ngomong terang-terang aja. Pak, saya sungguh, kalau Anda betul tidak punya uang sama sekali, mau datang boleh? Datang ya? Semuanya boleh kirimkan SMS atau WhatsApp? Pak, saya maaf, tidak punya, saya sungguh. Nanti kalau punya uang, saya sumbangkan. Boleh. Ketik FR, spasi nama Anda dan spasi kelasnya. Kelasnya dapat ya? Jadi Anda boleh daftar yang... Termasuk yang gratis. Minum, terus kemudian gold, silver, atau mau gratis juga boleh? Ya, 08, satunya tiga kali, 63873. Biasanya orang yang gratis mereka tidak menghargai. Makanya saya usahakanlah membayar 100.000. Ketil pun kita usahakan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mr. Tung, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadi jawaban. Amin. Terima kasih untuk Anda semuanya. Selamat sore, sampai jumpa. Demikian tadi. Radio Talk bersama Financial Revolution. Terima kasih.